JJ Govinda menyampaikan beberapa ungkapan singkat di prosesi pemakaman ibunda tercinta. JJ menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Mendiang, sebelum bertolak ke London untuk urusan pekerjaan. JJ sempat berpamitan dan menyebut Mendiang minta dibelikan jam tangan. Pertemuan saya terakhir di rumah sakit sebelum ke London, nitip jam tangan. Tapi beliau udah pulang, aku JJ Govinda di TPU Cipinang Hanafi, Jakarta Timur. JJ mengungkapkan, dirinya juga sempat berkomunikasi dengan Mendiang lewat video call, sebelum menjalani perawatan intensif di ruang high care unit, HCU. JJ mengatakan, kala itu Mendiang sempat tersenyum ke arahnya. Terakhir beliau senyum di video call sebelum masuk ke ruangan HCU. Saya pikir dia sembuh, ternyata makin drop, kenang JJ. JJ merasa bersyukur berkesempatan mengantar dan memakamkan jenazah ibunya. Ibunda JJ Govinda, Farida Budiarti, meninggal dunia pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mendiang menghembuskan napas terakhir di usia ke-73 tahun. Mendiang ibunda JJ Govinda diketahui juga sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Almarhum didiagnosis mengalami infeksi di bagian empedu dan penyumbatan saluran pencernaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!